Intro Seperti sudah direncanakan pada 3 Juli 1993 akan ada ritual pelipat gandaan uang Mona Fandey mantan penyanyi pop Malaysia yang beralih profesi jadi dukun juga sudah berjanji Malam itu kliennya akan kejatuhan uang dari langit Klien itu bernama Mazlan Idris seorang politikus dan ahli Dewan Undangan Negeri Malaysia Sebelum pukul 10 waktu setempat Mazlan sudah tiba di rumah Mona Fandey Mona bersama suaminya Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman serta asisten mereka Juraimi Hassan Juraimi saat itu membantu mempersiapkan semua keperluan ritual dan upacara mandi kembang Uang yang akan digandakan sebanyak 300 ribu ringgit Malaysia yang baru diambil Mazlan dari bank di Kuala Lumpur Kapan jimat sakti awak ambil tanya Mazlan memulai pembicaraan Mona memang sudah bersepakat dengan Mazlan mengenai jimat sakti yang bisa membuatnya menjadi politikus terkuat Kabarnya jimat yang dimaksud itu haruslah tongkat dan songkok yang sebelumnya dimiliki Presiden Indonesia Soekarno Untuk jimat itu Mazlan harus membayar 2,5 juta ringgit Malaysia Mona bilang perlu ongkos untuk menjemputnya ke Indonesia Panjarnya sudah diberi yaitu 500 ringgit Malaysia Sisanya akan dibayar setelah jimat itu berpindah tangan padanya Sebagai jaminan ia menyerahkan 10 surat kepemilikan tanah Setelah ritual nanti jawab Mona mengingatkan kalau rencana hari itu adalah ritual mandi kembang Ia kemudian mengajak Mazlan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ritual mandi kembang akan dilakukan Ada bak dan juga saluran keluar air memang ruangan yang biasanya digunakan untuk mandi bunga Ritual kali ini tidak duduk tapi berbaring di lantai dengan kepala menghadap ke atas kata Mona Itu adalah posisi untuk menyambut uang yang akan jatuh dari langit sebentar lagi Sekarang tutup matamu seru Mona Namun justru sebilak kapak melayang ke batang leher Mazlan dan tubuhnya menggelepar Jimat sakti yang dijanjikan Mona itu ternyata akal-akalan saja untuk menguras harta kliennya Aksinya itu akhirnya tercium polisi dan mereka bertiga dihukum gantung sebagai akibatnya Selama menjadi narapidana, Mona juga selalu tampil glamour Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!